Sakjane dengan tradisi keimuan di NU Gampang kororawo Ada fakta apa enggak? Ada bukti apa enggak? Ada data apa enggak? Bisa ada analisa nyambung mutasir sananya apa enggak? Perowin-perowinnya kena dipercaya apa? Kadang ngapusih Masih enek loh Sakjane Metodologi untuk itu Namun orang-orang Papua Ngaku duriai hamengku buwono Nah ini dinalar biar orang-orang anggel loh Oke, kita Bungso ini beda Posturnya beda Wajahnya juga beda Sukunya juga beda Cites Gen DNA Gennya juga beda Terus ngaku duriai Hamengku buwono Wih lorak keanggel Tolong Wih sekolah zamannya main jokterin Ngaku keturunannya ke narok Wih lho percaya Raparok awe Aku duriai ke narok Wih lho percaya Wih lho oleh sahabat Mbak Kuh Ayo main jokterin kan Ini waukulom pergi Bulak-balik Ngerungutnya jauh Buskausan Neng puloso Ojo-joto keramat rapayu Puloso itu ilmu Bulak-balik ngandalnya ke keramatan Ambungi tangan Ambungi tangan Imam Shafi ini ku dari Imam Shafi Sampai Nabi sambung Lalu dari Imam Shafi Fatwa-fatwa hasil ijtihadnya Ini ku sampai kepada kita Dengan cara yang sangat valid Dan akurat Toro NOS selesai Verval Verifikasi Vali Imam Shafi siang berfatwa ngajar Lalu Imam Shafi nulis Apa yang didawuhkan di siang hari Ditulis di malam hari Nah Imam Madhab yang berfatwa secara alisan Dan nulis dengan tangan Pendapatnya fatwanya nyampe pada kita Valid akurat Imam Muhasibi berfatwa Tapi ranulis kitab Imam Ali bin Abi Talib berfatwa Tapi ranulis kitab Imam Tauri berfatwa Tapi ranulis Dawud Tohiri berfatwa Tapi mboten Nulis Bagaimana cara kita yakin Itu benar-benar fatwanya Ali bin Abi Talib Wah gak ada bukti otentik tertulis Bagaimana kita yakin itu fatwanya Al-Muhasibi Fatwanya Ajawri Fatwanya Dawud Tohiri Wah gak ada bukti tertulis Dengan tangan beliau sendiri Itu Imam Safi Itu murid-murid yang murid-murid Murid-murid yang murid-murid Ngantos kus imam Di samping ke murid-murid-murid secara alisan Imam Safi Dewi nulis dengan tangan Mungkin jaga Ini lah enak murid salah paham Kono murid Menurut madhab Safi'i kirik halal He Neng kitab Al-Um Rangunul Menurut Imam Safi'i Obah peng pitulas Orang batani sholat He Tengene kitab al-salah Rangunuk Kono Imam Safi'i menulis Apa yang dia fatwakan Maka Dawud Imam Safi'i Nyampe ke kita Itu lewat lesan-lesan Murid-murid-murid Nyampe kita Plus Lewat tulis Ada bukti terkucap Ada bukti fisik Berupa maktutot karangan kitab Nikulo jeningi ilmiah Kororawo Akurat valid Nah yang terakhir Kono madhab Safi'i ini Ku mengedepankan Akurasi ilmu Validitas ilmu Ilmiah tenan Faktual tenan Makalik Saiki Gekir Jadi Marzuki Keturunan Kenarok Kan Gekir Ini Marzuki Ngaku duri Kenarok Bener Sakjani Dengan tradisi Keimuan DNO Gampang Ada fakta Ada bukti Ada data Bisa dianalisa Nyambung mutasil Sananya Atau enggak Perowih-perowihnya Kena dipercaya Kadang Apu sih Enek loh Sakjani Metodologi Untuk itu Tapi kadang Otot-ototan Ada dia Orang Mari-Mari Namun Namun Onok Papua Ngaku Duriai Hamengku Buono Dan ini Dinalar Biar Atau enggak Oke Oke Tau Gongsoni Beda Posturnya Beda Wajahnya Juga Beda Sukunya Juga Beda Di tes Gen DNA Gen Juga Beda Terus Ngaku Duriai Hamengku Buono Berara Kelaket Lelek Sengaku Duria Hamengku Buono Wong Jogja Gendilalah Ndwe Mah Lawas Umur Umay 200 Tahun Warisan Kombah Warengi Diurut-urut Pancen Enek Bukti Dia Keturunan Kesegian Dari Mbah Hameng Buono Podo Jogjone Podo Sukune Podo Karakter Lemah Lembut Ada Bukti Fisik Umah Lawas Langun Keturunan Mbah Mengkupon Ini Dipercaya Nabi Mekah Sukune Kures Margane Al-Hashimi Bani Hashim Dinaikkan Keatas Keturunan Ismail Adnani Munggah Maleh Keturunan Ibrahim Mewarisi Karakter Hanifam Muslimah Jembar Dodone Rangamu An Ransuan Toleransi Nah Rona Nabi Mekah Kures Lain Wong Jawa Wong Meduro Negara Beda Bongson Beda Karakter Beda Sukune Beda Dites DNA Rapodokar Wong Kures Pada Umumnya Hablunya Biambake Darah Dari Misal Dipercaya Dari Negara Lain Dari Suku Lain Dari Bangsa Lain Dari Postur Yang Beda Dari Mekah Beda Dari Lain Lain Sengaku Sayyid Maliki Seng Ahmad Dan Mekah Tenan Diurut Al Hasim Margani Dari Keturunan Hasim Dites DNA Suku Dari Darah Kures Mekah Keturunan Bani Hasim Dari Nabi Diterima Rapat Tinggal Pembuktian Mawon Soal Menerima Atau Mengingkari Pokoknya Intin Makhab Safi Mengedepankan Ilmu Tolong Wiskora Zaman Main Doktrin Keturunan Kenarok Rapercaya Raperok Kawa Ojung Ojung Aku Durei Kenarok Wera Bercaya Oleh Safat Mbak Kau Jum Main Doktrin Santrim Doktrin Lati Baya Biasiswa LPDB S2 Teng Leden Belanda Kacung Mok Yakinkan Aku Keturunan Kenarok Data Anak Putun Kenarok Ada Di Leden Data Anak Putun Metaram Ada Di Leden Rapod Dari Kulung Kuning Kalim Dan Yakin Aku Putun Kenarok Ini Data Nyata Teng Leden Pakai Maktut Tulisan Tangan Ini Tutuk Keturunan Rungkat Kororawo Ayo Bermat Sabi'i Ayo N.O Yang Salah Satu Kirinya Lebih Lebih Mengedepankan Ildemu Hilal Bin Rabah Top Fasil Top Suarani Budak Kororawo Tapi Profesional Azani Diangkat Nabi Daji Muadzim Resmi Muadzim Negara Padahal Mung Budak Wilo Islam Mengedepankan Profesionalitas Orang Kok Aku Yang Aku Kenara Orang Orang Ngon Imam Bukhari Top Keahliannya Di bidang Hadis Diakui Diterima oleh Duna Islam Imam Di bidang Hadis Bagaimana Bukhari Rusia Bisa Bisa Senasap Dengan Putin Saya Tahu Juga Tapi Lagi-lagi Islam Tidak Diskriminatif Islam Fair Islam Sportif Siapa Yang Paling Jadi Cokoh Ikrimah Anaknya Abu Jahal Tapi Ahli Quran Murid Ibnu Abbas Jadi Cokoh Tafsir Padahal Bapak Ini Gembong BKI Tapi Di Islam Tidak Ada Sawah Kris Namun Salah Yang Salahkan Abu Jahal Ikirmah Rame Salah Islam Dendam Dendaman Ngurus Dendam 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 Kepengurusan Kepengurus Al-Quran Terawih Berjamaah 20 Rokaat Yang Dipercaya Jadi Imam Terawih Niku Ubay Bin Kenapa Bacaan Ini Memang Joss Sampai Sampai Man Ahab Anjak Al-Quran Siapa Siapa Yang Pengen Baca Quran Pas Persis Seperti Ketika Quran Diturunkan Ngajio Sorokan Kenapa Korik Indonesia Hafid Indonesia Di Lomba Internasional Menangan Yemen Ratau Menang Kenaro Ratau Menang Saud Ratau Menang Afghanistan Ratau Menang Balik Balik Menang Korik Indonesia Kenapa Korik Indonesia Itu Sananya Ke Hafid Selamat Pelajari Sana Quran Imam Hafid Ini Ku Naik Ke Atas Sampai Ubay Bin Nga Ab Niki Memang Top Koran Ini Sekali lagi Islam Mengedepankan Keahlian Kapasitas Dan Kejujuran Moralitas Seafi Integri Pokok Orang Paling Berintegritas Nga Mentri Konsisten Konsekuen Kuddi Pangeran Terdas Nga Lim Tenan Jadi Ketua Ranting Jadi Ketua Anak Ranting Di Leren Rapopo Ini Wawasan Ayu Bermat Habsafi Tenanan Ayu Tenanan Minimal Dalam Satu Wawasan Ini Ternyata Dipilih Nga Mat Habsafi Oleh Kiyik Oleh Mbah Asyid Asari Karena Soal Keil Karena Masalah Keprofesionalan Ti Wawasan Kulor Meriki Bulak Balik Ngerung Nidah Wai Kus Kawasan Neng Plosoh Oleh Jogel Keramat Rapayu Plosoh Itu Ilmu Bulak Balik Ngandalan Ke Keramatan Ambungi Tangani Takrib Raiso Rujuk Raiso Wadalikah Angku Angku yang di kedepankan apa ilmu terus pulau tulisi didik ini barangkali kesimpulan ngaji dalamnya ngomentari saya saya ngomong dengan anak-anak kula tak biar anak-anak kula tersantai ini ini tentang keraman keraman yang dibawah habis keraman untuk yang maklumat Anak-anak, anak-anak gulo, mantu-mantu putu-putu keluarga dulur-dulur, murid-murid jamaah konco-konco, asalkan KB mau podo geleng ngaji, akhirin dueng ilmu, dan dengan ilmu itu agama dan akidah mereka menjadi benar. Ibadah dan muamalahnya menjadi benar, adab dan akhlaknya menjadi benar, caranya nyambut gait dan tasarupnya juga benar, noto ati ini tasawuf tarikoi juga benar. Itu loh sejati ini keramat nih kuih, orang kok mabur, orang kuih, keramat ya jan anakmu limolas sholat KB, hafal Qur'an KB, iso mocofat kumuin KB, udah jan, keramat dengan kuih, pondokmu cili, alumnini limolas, jadi kiai KB, udah jan, keramat ini ngunuh kuih, orang kok. Niki nurus nih, terus kau sarol buku, muka-muka nih jan, muwakili model matapsa, kalau itu kiai, maka itu namanya kiai keramat, dan kalau itu orang biasa, orang biasa, anaknya ngalim kate, orang biasa mau jadi guru TBK, muridnya guru TBK, alumnik dari TBK ini, kabeh sergap sholat, rawani maksial, wajen ini orang biasa, ceng tiparingi, keramat nih, jangan keramat benar, ingat, tiada keramat tanpa ngaji, tanpa ilmu, dari guru yang bersanat, sampai rosu, luluh sallallahu nasa, tanpa melihat penampilan, harta, bangkat, kelas sosial, suku, dan keturunan, atau nasab. Sama yang kiai kiai kiam kalab ini biasa, hem, sarungnya ya, kadang ngelorot barang, orang gaya belas, gak enak jahit ini belas, kita temukan jamaah, superng cinda, dan ketemu di sini sambil saya berjumpa di sini orang enak di Jawa kusimah putih-putih sekarang di sini di akhirnya 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 orang enak ini orang enak kan jubahannya Raiso, kan damisannya Raiso kan serbanan tumpuk pitulas ya Raiso, kan ngalor ngidul tekan garu minyak wangi karu tasbeh ya Raiso tampilis biasa mawon, ngucapin biasa tapi ternyata di dalam kitab limang lemari Mbah Yaibu bisa paham, bisa mojo tanpa repot-repot, belum hamus berarti ada puluhan ribu kaliman Arab ada di utaknya Mbah Yaib ngalim tenang, yang hebat mana kiai Arab ngarang Jawa Raiso nah tenang, tapi kiai Jawa ngarang kitab Arab berarti hebat coba berarti hebat coba ilmu ke, kedepankan ilmu sportivitas dan kejujuran al Fatiha